Kemudian dalam tukar-menukar harta riba, itu paling tidak ada lima kemungkinan yang terjadi. Apa lima kemungkinan ini? Jadi yang pertama adalah menukar harta riba dengan harta riba yang sejenis. Jadi yang pertama emas ditukar dengan emas, kemudian perak ditukar dengan perak, gandum ditukar dengan gandum, beras ditukar dengan beras. Maka ada dua syarat yang utama. Yang pertama adalah ukuran nominalnya harus sama, kemudian juga serah terimanya harus tunai dan tidak ada keterlambatan. Ini yang pertama, harta riba sejenis dengan harta riba lain yang menukar harta riba dengan harta riba yang sejenis. Emas dengan emas. Kemudian yang kedua adalah menukar harta riba yang tidak sejenis tetapi satu-satu ilat. Atau satu sebab atau memiliki satu sifat khusus, seperti tadi alat pembayaran atau bahan makanan, makanan popok. Jadi menukar harta riba yang tidak sejenis tetapi satu-satu ilat. Seperti misalnya tadi emas dengan perak. Jenisnya beda, emas beda dengan perak. Beras beda dengan kurma, tetapi ilatnya itu sama. Emas dan perak itu ilatnya apa tadi? Alat pembayaran atau suatu yang bernilai. Bisa digunakan untuk membayar barang untuk melakukan transaksi. Kemudian juga makanan pokok, ya beras dengan kurma. Sama-sama makanan pokok, tapi jenisnya beda. Jadi menukar harta riba yang tidak sejenis akan tetapi satu-satu ilat. Maka untuk keabsahan akad ini adalah syaratnya satu saja yaitu syarat tunai atau tidak ada keterlambatan. Ini yang kedua. Beda jenis tetapi satu-satu ilat. Syaratnya hanya satu yaitu tunai dan tidak ada keterlambatan. Kemudian yang ketiga adalah menukar harta riba tidak sejenis dan juga tidak satu-satu ilat. Emas dengan beras atau rupiah dengan beras. Jenisnya sudah beda, ilatnya juga beda. Yang satu sebagai alat pembayaran, kemudian yang kedua adalah sebagai bahan makanan, makanan pokok. Maka tidak ada syarat khusus, ya. Boleh jumlahnya berbeda, boleh nominalnya berbeda, boleh juga ada keterlambatan atau tidak tunai. Menukar kurma, ya, dengan mata uang rupiah atau beli dengan dolar, ya. Maka ini tidak harus sejenis, ya. Rupiah 100 ribu dengan misalnya kurma setengah-setengah kilo. Maka ini tidak ada masalah dan juga boleh secara kredit atau tidak, tidak tunai. Ini yang ketiga. Jadi barang ribanya, harta ribanya tidak sejenis dan juga tidak satu-satu ilat. Ini yang ketiga. Yang keempat, menukar harta riba dari enam tadi itu ditukar dengan harta yang bukan riba. Contohnya apa? Contohnya adalah emas atau misalnya rupiah ditukar atau digunakan untuk beli barang yang bukan riba. Apa barang yang bukan riba? Ya banyak sekali. Motor, HP, mobil, rumah, dan lain-lain. Dan ini adalah barang-barang yang bukan ribawi. Kenapa? Karena dia bukan termasuk sebagai alat pembayaran dan juga bukan termasuk makanan, makanan pokok. Jadi menukar mobil dengan uang rupiah, menukar rumah dengan uang dolar. Ya, kita beli uang untuk, kita menggunakan uang untuk beli motor, beli handphone, beli alat-alat elektronik, perabotan rumah tangga, maka ini menukar harta riba dengan harta yang bukan riba. Ini tidak ada masalah sama-sama sekali. Tidak harus sama jumlahnya dan juga tidak harus tunai. Kemudian yang kelima, yang kelima adalah menukar harta yang bukan ribawi dengan harta yang juga bukan ribawi. Sama-sama bukan harta ribawi. Contohnya apa? Contohnya tukar-menukar antara mobil bekas yang sudah lawas, sudah lama, ditukar dengan motor yang keluaran terbaru. Maka sama-sama bukan harta ribawi. Maka ini boleh ya. Jumlahnya tidak harus sama, ukurannya juga tidak harus sama, bentuknya juga tidak harus sama, dan juga boleh secara kredit atau tidak, tidak tunai. Ini adalah lima kemungkinan seseorang di dalam berjual-beli yang kaitannya dengan harta riba. Donasi dakwah malang mengaji. Ayo, ambil bagian untuk dakwah melalui rekening berikut ini bersama umat berbagai manfaat.